Intro Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Bima Studio Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke, ini dia data dari channel Bima Studio Channel ini mengunggah atau mengupload 89 video Disini subscribernya yaitu 89.200 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 2.922.053 Disini country atau negaranya yaitu Indonesia Kemudian tipe channelnya yaitu musik Dan channel ini dibuat pada tanggal 31 Maret 2017 Oke, kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B Disini peringkat social blade-nya yaitu ke 65.474 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu ke 267.527 Disini peringkat penayangan videonya yaitu ke 1.290.972 Dan peringkat negara Indonesia yaitu ke 10.203 Kemudian peringkat musiknya yaitu ke 36.663 Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 1.974.000 Data disini meningkat 2.252,6 Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 79.400 subscriber Data disini meningkat 2.106,9 Dan disini kita lihat data statistik penambahan subscriber Dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 2.640 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 18.500 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 16 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 115 dolar Oke, kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 494 dolar Dan tertingginya yaitu 7.900 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 5.900 dolar Dan tertingginya yaitu 94.800 dolar Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke, disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 494 dolar Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke, kita sudah di Google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.498 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalikan saja Jadi 494 dolar dikali 14.489 rupiah Hasilnya yaitu 7.158.010 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 5.900 dolar Dikali 14.489 rupiah Hasilnya yaitu 85.490.410 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke, data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Bima Studio itu sendiri Sekian info dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!